Pemirsa akibat retakan gedung UPT Puskesmas Martapura II yang dibangun 5 tahun lalu, membuat pelayanan kesehatan harus dipindahkan ke gedung lain. Buntut dari kejadian ini, Kejaksaan Negeri dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Puskesmas Martapura II, serta pihak lainnya untuk dimintai keterangan. Terjadinya retakan pada bangunan gedung Puskesmas Martapura II membuat pelayanan kesehatan masyarakat harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sementara waktu. Alasannya dikhawatirkan membahayakan pengunjung maupun petugas yang beraktivitas di dalamnya. Pindahnya pelayanan tersebut menarik perhatian penegak hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Kejari setempat Muhammad Bardan mengungkapkan sudah menerbitkan surat perintah tugas bagi tim untuk menggali keterangan dan informasi tentang tidak berfungsinya gedung Puskesmas tersebut. Usai mendapat informasi awal dalam waktu dekat, Kejari Kabupaten Banjar bakal melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui penyebab retaknya bangunan OPT Puskesmas Martapura II. Sudah dilaksanakan, kemudian sudah dioperasionalkan, ternyata 3 tahun lah kurang ya, kondisi pengunjungnya retak-retak dan banyak perusakan di dalam juga, nah itu tugasnya nanti, jadi dalam penyedikan itu kita akan mengungkap apakah penyebab dari retak dan tidak berfungsinya atau tidak digunakannya gedung Puskesmas tersebut. Nah, kita akan menghubungi juga tim teknis dari PU, mereka yang ahli kan, apakah benar itu gara-gara adanya persembahan ruangan gantian dua, atau memang pembangunannya salah ya, dari pencanaan. Sedikitnya 18 orang yang akan dipanggil mulai minggu ini untuk dimintai keterangan. Di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, PPK Pembangunan OPT Puskesmas Martapura II, pihak kontraktor, serta Dinas PUPR sebagai tim ahli guna mengetahui retakan bangunan tersebut. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.